Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini admin Islam Muslimku ingin share video tentang Cerita Sejarah Salat Rauh di Zaman Rasulullah SAW Semoga video ini bermanfaat, silahkan ditonton sampai habis Cerita Sejarah Salat Rauh di Zaman Rasulullah SAW Salat Rauh masuk dalam Salat Qiyamulail yang hukumnya sunnah dan dikerjakan pada malam-malam bulan Ramadan Lantas, bagaimana Sejarah Salat Rauh di Zaman Rasulullah SAW Anjura melaksanakan Salat Rauh menurut hadis Nabi SAW Yang artinya, barang siapa yang ikut melaksanakan Salat Rauh berjamaah bersama imam sampai selesai maka baginya akan dicatat seperti Salat semalam penuh Hadis Rilayat Abu Daud dan Tirmizi Sejarah Salat Rauh Dilansir dari buku Tuntunan Salat Sunnah Teraweh Tata Cara Bilal Terawih, Witir, dan Ayat-ayat Pilihan Teraweh 8 dan 20 Rokaat Dijelaskan bahwa Salat Rauh pertama kali dikerjakan oleh Rasulullah SAW pada tanggal 23 Ramadan tahun ke-2 Hijriah Saat itu, Rasulullah SAW menjelangkan Salat Rauh ini tidak hanya di masjid Terkadang Nabi Muhammad SAW mengerjakannya Salat Rauh di rumah seperti keterangan hadis dari Aisyah Rodleolou Anha, istri Nabi telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Alaij dari Uqael dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada saya urwah bahwa Aisyah Rodleolou Anha mengabarkannya bahwa Rasulullah SAW pada suatu malam keluar kamar di tengah malam untuk melaksanakan sholat maka orang-orang kemudian ikut sholat mengikuti sholat beliau pada waktu paginya orang-orang membicarakan kejadian tersebut sehingga pada malam berikutnya orang-orang yang berkumpul bertambah banyak lalu ikut sholat dengan beliau pada waktu paginya orang-orang kembali membicarakan kejadian tersebut kemudian pada malam yang ketiga orang-orang yang hadir di masjid semakin bertambah banyak lalu Rasulullah s.a.w. keluar untuk sholat dan mereka ikut sholat bersama beliau kemudian pada malam yang keempat masjid sudah penuh dengan jamaah hingga akhirnya beliau keluar hanya untuk sholat subuh setelah beliau selesai sholat fajar beliau menghadap beberapa orang banyak kemudian beliau membaca syahadat lalu bersabda kemudian beliau membaca syahadat lalu bersabda kemudian setelah Rasulullah s.a.w. kepada umatnya ketika Nabi Muhammad s.a.w. melaksanakan sholat terawih malam pertama Rasulullah s.a.w. sebagian sahabat mengikutinya paginya para sahabat banyak yang membahas mengenai terawih ketika malam kedua Rasulullah s.a.w. kembali sholat terawih jamahnya bertambah banyak begitu pula dengan malam ketiga yang semakin banyak umat sholat terawih terawih di masa sahabat Imam Al-Mawardi dari Mazhab Asyafi'i melanjutkan bahwa akhirnya Ubay bin La'ab menginisiasi mulai pada masa Rasulullah s.a.w. masih hidup juga pada masa Abu Bakar as-Siddiq r.a.w. hingga awal masa Pementeran Umar bin Khotob r.a.w. dengan mengumpulkan masyarakat untuk sholat bersama di 10 awal dan 10 pertengahan sedang di 10 akhirnya beliau menyembiri sendiri akhirnya Umar bin Khotob r.a.w. membuat keputusan untuk mempatankan sholat berjamaah di bulan Ramadan ini dengan Imam Tetap Ubay bin Ka'ab akhirnya jadilah Qiyam Ramadan ini menjadi sunat tradisi yang tetap dilanjutkan masa Usman bin Afan masa Ali bin Abi Talib hingga sekarang sahabat Umar mengumpulkan jamaah sholat malam Ramadan dalam jumlah 20 rakaat dimana pada setiap selesai 4 rakaat atau 2 kali salam mereka semua istirahat dari sholat dan melakukan tawaf 7 putaran mendengar bahwa penduduk Mekah melaksanakan sholat terawih 20 rakaat dan setiap jadilah 4 rakaat mereka melaksanakan tawaf maka akhirnya di zaman Imam Malik penduduk Madinah melaksanakan sholat terawih dengan jumlah 36 rakaat dengan mengganti setiap tawafinya penduduk Mekah dengan 4 rakaat sholat terawih yang demikian dilakukan agar mereka penduduk Madinah bisa menyamai mode terawihnya penduduk Mekah sejarah penyebutan kata terawih dilansir dari buku Tuntunan Puasa Terawih dan Selat Idifitri ditulis oleh Hamka dijelaskan asal mula penyebutan saat malam khusus di Buan Ramadan adalah salat terawih berdasarkan hadis di bawah ini yaitu hadis Nabi Muhammad s.a.w. yang artinya adalah Rasulullah s.a.w. Admin Uwangi adalah Rasulullah sholat 4 rakaat pada malam hari kemudian baginda istirahat bilang istirahat cukup lama sehingga kasihan aku melihatnya hadis Nabi Muhammad meskipun salat terawih yang dilakukan Rasulullah 2 rakaat 1 salam namun akan berhenti istirahat setiap 4 rakaat 2 salam hal ini dalam bahasa Arab disebut tarwihah jadi seluruh salatnya dinamai terawih demikian sejarah salat terawih di zaman Rasulullah s.a.w. pengertiannya Nabi Muhammad s.a.w. kepada umatnya dan asal mula menamai salat malam bulan Ramadan sebagai salat terawih sekian video kali ini silahkan tulis di kolom komentar pelajaran atau hikmah yang kamu dapatkan dari video ini sekian walau alam insya Allah